Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channelnya ayurizki Oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua Yang udah klik video sederhana aku ya Alhamdulillah Share lagi aktivitas aku hari ini Hari ini tuh di hari minggu pagi ya teman-teman Masya Allah di luar itu di tempat aku lagi hujan terus ya teman-teman Dari kemarin sore sampai malamnya sampai pagi lagi itu Masih turun hujan gitu ya teman-teman Nah gimana nih sama di tempat teman-teman semuanya Masih musim hujan kah? Tulis-tulis ya di kolom komentar Nah oke teman-teman ini tuh rutinitas aku setelah bangun sholat subuh ya teman-teman Aku itu biasanya langsung aja ke dapur buat beres-beres gitu ya Ngeberesin cucian piring aku yang semalam Walaupun itu di wastafel ya masih ada aja ya teman-teman cucian piring itu Masya Allah gak pernah ada habisnya ya teman-teman Jadinya tuh ya begitulah ini rutinitas semua emak-emak kayaknya ya Bukan aku aja ya teman-teman Semua ibu rumah tangga itu pasti setelah sholat subuh itu ke dapur pasti ya Langsung beres-beres masak segala macem ya teman-teman Sebenernya kalau cuaca hujan tuh mager banget ya teman-teman Pengennya tuh setelah sholat subuh tuh rebahan lagi gitu ya Tapi apalah daya ya Walaupun ini tuh sebenernya hari minggu ya teman-teman Semuanya tuh pada libur ya Anak libur, pak su libur tetep aja ya Ibu rumah tangga itu harus bangun lebih pagi Harus cepet-cepet beresin kerjaan rumah ya teman-teman Harus nyiapin sarapan ya Tapi gak apa-apa ya teman-teman Kita harus selalu strong dan harus selalu ikhlas Jadi hujan itu emang di luar rumah ya teman-teman Di dalam rumah emang gak hujan Tapi tetep aja ya teman-teman Kadang itu namanya manusiawi ya Suka ada aja rasa mager ya teman-teman Tapi gak apa-apa Kalau misalkan lagi capek Lagi bener-bener mager banget Istirahat dulu aja sebentar ya Jangan lama-lama Oh iya teman-teman Kemarin itu aku habis beli telur Satu kilo Di tempat aku tuh harganya Rp26.500 Gimana nih sama di tempat teman-teman Harga telur masih mahal kah Atau udah agak turun Ini tuh udah agak turun ya teman-teman Jadi aku tuh beli aja sekilo Karena wajib banget ya Ada telur gitu Pokoknya stok telur itu harus selalu ada ya Nah ini tuh mau aku cuci ya teman-teman Gimana nih sama teman-teman semuanya Tim telurnya dicuci Atau cuma di lap-lap aja Kalau aku sih kalau beli banyak ini tuh Emang ini tuh telurnya agak kotor juga sih Jadi mau aku cuci Karena geleng Ada sedikit ayamnya gitu ya teman-teman Jadi mau aku cuci Terus aku masukin ke kulkas gitu Tapi nunggu agak kering dulu gitu ya Teman-teman jangan basah banget gitu Nah teman-teman sebenernya tuh tadi pas nyuci telur Pengen agak panjang gitu nge-recordnya Cuma ternyata gak ke-record gitu Nah ini dilanjut aku mau masukin Stok air minum aku ya teman-teman Yang ada di panci Jadi ini tuh aku setiap pagi tuh Masuk-masukin air minum Ke botol-botol gini Nah ini botol viral Favoritnya anak aku Harus juga diisi ya tiap hari Nah nanti itu setelah di panci ini habis Jadi setiap pagi tuh aku masak air lagi Di panci ini sampai penuh gitu ya teman-teman Untuk ngisi termos Dan setelah dingin itu ya Seterusnya aja gitu ya Untuk ngisi botol-botol gitu ya Untuk minum Jadi aku itu kan Air panasnya tuh gak pake dispenser ya teman-teman Udah lama banget Aku tuh pake termos aja Kalo misalkan pengen air panas Nah itu aja aku punya galon itu Jarang banget diisi teman-teman Paling sebulan sekali ya aku ngisi Kebanyakan itu Maksudnya tuh keseringannya tuh Aku masak air sendiri gitu loh teman-teman Ya emang sih agak boros gitu gas Ya aku sih gas sebulan tuh abis dua ya teman-teman Karena emang buat masakin air juga ya Nah ini dilanjut Aku mau masak nasi goreng Pake petai gitu teman-teman Ini seperti biasa aja sih Simple aja bumbunya Aku cuman pake bawang merah Tapi disini aku pengen nyobain Pake bawang putih satu aja teman-teman Karena aku belum belanja lagi nih Stok bawang aku udah habis Ini tuh stok yang terakhir gitu Aku tuh biasanya bikin nasi goreng itu Emang jarang pake bawang putih sih Dan biar agak pedes-pedes dikit Aku pake cabai rawit Cuman tiga biji aja Dan Alhamdulillah Neneng-Neneng Alia tuh Abis ngambil lagi petai ya Di belakang rumahnya Kan punya pohon petai gitu Terus aku tuh dikasih gitu Nah ini tuh mau aku campurin Sama nasi goreng Masya Allah spesial ya teman-teman Oke deh sambil masak-masak nasi goreng Aku mau sapa-sapa aja nih Sama teman-teman bunda mams semuanya Hai apa kabar Teman-teman bunda mams dimanapun berada Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat Selalu semangat Yang sedang sakit Aku doakan semoga cepat sembuh Semoga dilancarkan rezekinya Dilancarkan jalan urusannya Yang sedang dalam kesulitan Semoga dimudahkan Semoga kita semua selalu bahagia Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Allahumma amin Dan buat teman-teman nih Yang baru bergabung Yang baru menemukan channel aku Yang baru klik video sederhana aku Aku ucapkan salam kenal Aku Ayu Ibu rumah tangga Dengan satu orang anak perempuan Kalau kalian suka Sama channel aku Bantu dukung channel aku Agar semakin berkembang Dengan cara ketik subscribe Like, komen, dan juga share Dan kalau kalian berkenan Silahkan aktifkan juga Tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua bisa tahu Jika aku upload video terbaru Terima kasih Dan aku juga mengucapkan terima kasih Buat teman-teman bunda mam semuanya Yang udah selalu mendukung aku Yang udah selalu like Yang udah selalu meninggalkan komentar positif Dan juga yang udah selalu berkenan Share video aku di tab komunitasnya Aku ucapkan terima kasih banyak Semoga segala kebaikan teman-teman bunda mam semuanya Dibalas dengan balasan sebaik-baiknya oleh Allah Amin Allahumma amin Karena tanpa dukungan teman-teman bunda mam semuanya Apalah artinya channel aku ini ya teman-teman Channel yang sangat sederhana Videonya berisi tentang video recehan ya Tentang keseharian IRT Yang kegiatannya tuh muter-muter aja ya teman-teman Karena berkat teman-teman bunda mam semuanya juga Aku juga jadi lebih semangat untuk bikin video-video baru Walaupun video yang aku share itu video yang sangat sederhana Tapi mudah-mudahan kalian semua yang nonton itu tetap enjoy Dan gak bosen ya Dan bisa balik lagi untuk berkunjung ke channel aku Dan buat teman-teman yang udah selalu berkunjung Aku juga ucapkan terima kasih Kalau misalkan aku ada waktu senggang Aku akan kunjungi balik kalian ya Kalau mungkin belum itu berarti aku masih ada kesibukan Di dunia nyata ya teman-teman Jadi aku mohon maaf apabila agak telat-telat gitu berkunjungnya ya Oke deh teman-teman lanjut ke videonya Nah tadi tuh nasi gorengnya itu aku pakein pete Aku udah iris-iris kecil-kecil aja ya Sayurannya itu aku pake kol aja ya teman-teman Karena emang seperti biasa aku tuh seringnya tuh pake sayurannya kol aja Kalau masak nasi goreng Nah ini aku tumis dulu perbawangannya Ya teman-teman bunda mams juga pasti udah pada hatam ya Masak nasi goreng Ini nasi goreng ala-ala aku Sederhana yang sat-sat-sat aja ya teman-teman Dan aku tuh cuman pake telur satu aja ya teman-teman Nanti tuh misalkan kepingin lagi sama telur itu Aku misah gitu ya ngegoreng lagi si telurnya itu Palingan didadar gitu Makanya tiap dicampur sama nasinya itu telurnya tuh aku pake satu aja Nah ini tuh aku buat untuk dua porsi dulu ya teman-teman Buat aku sama Pak Su Kalau anak aku itu dia tuh kalau nasi goreng itu gak suka banget pake bawang teman-teman Jadi bener-bener cuman nasi, telur, sama penyedap, terus kecap Udah itu aja teman-teman Anak aku suka sih sayur kol Tapi kalau di nasi goreng dia tuh gak pernah minta gitu Pengen dipakein kol Pokoknya anak aku tuh gak suka banget sama bawang teman-teman Apalagi di nasi goreng ya Dia tuh anti banget Nah teman-teman bunda mams Lagipada ngapain nih pas nonton video aku Adakah yang lagi sama nih lagi masak-masak Atau lagi beberes rumah Atau lagi rebahan aja nih komen-komen ya Biar aku tau kalian semua lagi pada ngapain Oh ya teman-teman maaf banget ya Kalau disini tuh pencahayaannya tuh terang banget gitu ya Ini tuh aku pake bantuan ring light sih Soalnya takut pencahayaannya kurang gitu Cuman kayaknya tuh untuk kameranya tuh terlalu kecerahan gitu ya Jadi aku mohon maaf ya teman-teman Karena aku juga lagi berusaha banget memperbaiki kualitas video aku ya teman-teman Jadi sedikit-sedikit aja lah Karena kan aku juga hp-nya masih hp kentang Terus pencahayaannya juga masih dibantu sama lampu-lampu ring light gitu ya teman-teman Biar gak terlalu gelap gitu sih Kalau misalkan nge-record Nah ini sambil masak nasi goreng Aku juga sambil mau ngangkat air panas aku Yang udah mateng ya teman-teman Itu tuh mau aku pindahkan sebagian ke dalam termos Sebagiannya lagi tuh mau aku biarin sampe adem gitu Nanti kalo udah adem aku isi-isiin lagi ke botol Kalo udah kosong-kosong gitu ya botol-botolnya Nah Alhamdulillah ini aku udah cobain nasi goreng aku Nasi goreng ala-ala aku yang sangat simpel dan sederhana Masya Allah udah pas gitu rasanya ya teman-teman Nasi goreng pete ala-ala aku Masya Allah Tabarakallah Dan tadi juga bumbu nasi gorengnya tuh Maksudnya tuh si penyedapnya tuh Aku cuman pake masako rasa sapi aja ya teman-teman Ini tuh sebenernya aku nyontek resep ibu aku ya Jadi beliau itu kalo masak nasi goreng Suka pake masako rasa sapi gitu Dan pas aku cobain tuh cocok aja sih di lidah aku Sama Pak Su sama anak juga pada suka gitu Jadinya tuh udah deh suka pake masako sapi aja Tapi kalo misalkan lagi gak ada Aku suka pake garam gula sedikit Atau gak sama mecin gitu ya Nah ini termosnya udah aku isi sama air panasnya Dilanjut aku tuh mau sarapan dulu ya teman-teman Ngisi amunisi dulu Biar semangat untuk menjalani aktivitas yang lainnya ya Karena Pak Su itu belum bangun ya teman-teman Karena tiap malam minggu tuh beliau itu habis ronda gitu Jadi suka tidur lagi gitu ya setelah subuh Jadi nasi goreng untuk Pak Su tuh Aku biarin aja dulu di wajah Nanti kalo misalkan Pak Su mau makan Tinggal gampang diangetin lagi Dan anak aku juga belum bangun Nanti gampang gitu ya Aku bikinin lagi nasi goreng buat dia yang tanpa bawang Nah oke teman-teman karena memori aku terbatas Aku cukupkan dulu ya video aku sampe sini Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton tanpa skip-skip Insyaallah kita ketemu lagi di video yang selanjutnya ya Assalamualaikum Bye-bye